Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk yang menonton video hari ini Terima kasih atas kesempatannya Nama saya Usuh Hatimanin 930117079 Dari kelompok 13 Ilmu Ekonomi B Disini saya akan mengoparkan materi mengenai neoliberalisme dan akan sedikit membahas mengenai globalisasi Oke, selamat menengarkan Dalam bukunya A Brave History of Neoliberalism David Harpay mengatakan Neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi Ini merupakan kombinasi antara liberalisme paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu dan doktrin pasar bebas dalam tradisi ekonomi neoklasik Neoliberalisme sebagaimana dikemas oleh ordo liberalisme ialah sebuah paham perekonomian yang dibangun atas tiga prinsip yaitu yang pertama tujuan ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar yang kedua kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi yakui dan yang ketiga pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penertiban undang-undang ordo neoliberalisme adalah neoliberalisme yang lebih awal berkembang yakni di akhir abad ke-20 liberalisme baru ini dikembangkan oleh para pakar yang tergabung dalam masa prebop di Jerman pada akhir abad ke-20 kelopok ahli dari masa prebop terdiri dari para pakar ekonomi politik seperti Wilhelm Roque Walter Ecken Alexander Rusto Franz Baum dan Alfred Müller Armand pandangan ordo neoliberalisme ini didasari dari sanggahan terhadap kritikan yang dilontarkan oleh sosialisme Marx atau Marxisme terhadap liberalisme untuk menyanggah kritikan Karl Marx mereka menuangkan gagasan barunya dalam konsep neoliberalisme dan dituangkan dalam jurnal berjudul yang terbit pada tahun 1928 ide pokok neoliberalisme dari masa prebop adalah konsep social market ekonomi yaitu sistem ekonomi bebas yang dijaga oleh berbagai regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah selanjutnya ideologi neoliberalisme yang kedua adalah teori yang saat ini banyak kita pelajari dan banyak pula diuribusi oleh berbagai negara di belahan dunia popularitas dari teori neoliberalisme yang kedua ini dipengaruhi oleh aktivitas kelompok pengusungnya yang secara aktif mempromosikan ide-ide mereka ke berbagai belahan dunia teori neoliberalisme sendiri muncul melalui momentum pertemuan yang berlangsung pada bulan April tahun 1947 yang dipelopori oleh Friedrich August von Hayek Menurut Friedrich August von Hayek ia menolak segala bentuk intervensi negara karena dianggap membahayakan pasar dan kebebasan politik baginya kebebasan adalah tidak adanya kursion dan kebebasan paling utama adalah kebebasan ekonomi yang berarti kebebasan berusaha tanpa adanya kontrol negara Milton Friedman beranggapan bahwa kehidupan masyarakat akan berlangsung lebih baik jika tidak ada campur tangan apapun dari pemerintah Friedman menyatakan bahwa tingkat pengangguran masyarakat tidak seharusnya diatasi dengan cara campur tangan pemerintah melainkan diserahkan saja kepada mekanisme pasar kerja yang bebas William Easterling mengumumkakan pendapat terhadap peran pemerintah dalam perekonomian setilapnya ada lima anggapan bahwa peran pemerintah adalah langkah buruk dibandingkan dengan peran individu yang pertama pemerintah minim akan pengetahuan sedangkan individu mencoba untuk mengumpulkan pengetahuan dan bahkan belajar dari kegagalan yang kedua pemerintah sangat lamban dalam menerima umpan balik dari pasar sedangkan individu dapat merespurnya dengan cepat yang ketiga individu tidak segan untuk memakai kekayaan alam yang keempat individu mempunyai keunggulan dalam meningkatkan pasar dan korporasinya demi keuntungan yang kelima pemerintah tidak berani dalam mengambil resiko yang besar sedangkan individu berani untuk mengambil resiko tersebut yang pertama free enterprise dasar pemikiran neoliberalisme adalah keyakinan bahwa kemajuan manusia dapat dicapai dengan adanya kebebasan berusaha atau free enterprise konsep free enterprise neoliberalisme meliputi hak kepemilikan kebebasan individu pasar bebas dan perdagangan bebas dua homo economicus dalam konsep homo economicus manusia memiliki sifat dasar mencari kekayaan pribadi secara terus-menerus kekayaan pribadi inilah yang menjadi tolak ukur dari kesejahteraan manusia ketiadaan hak kekayaan pribadi membuat manusia tidak dapat memperoleh kesejahteraan tiga pasal deregulasi debirokratisasi privatisasi pengurangan program kesejahteraan dan subsidi hal ini dijelaskan oleh Hayek dalam sebuah bukunya berjudul The Road to Self-Done yang menyatakan bahwa hal yang perlu dilakukan adalah cukup dengan membiarkan individu-individu melakukan reaksi terhadap harga pasar yang terbentuk secara bebas kebebasan individu inilah yang pada akhirnya akan mewujudkan optimalisasi alokasi modal kreativitas manusia dan tenaga kerja pada akhirnya konsep ini akan menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat kondusif dan tidak mungkin ditiru oleh perencanaan terpusat sehebat apapun empat kepemilikan swasta karena fokus kagiannya adalah individu maka kepemilikan swasta pun menjadi landasan dasar pemikirannya dalam buku Capitalism and Freedom Milton Friedman menegaskan bahwa kepemilikan swasta adalah sesuatu yang absolut siapapun harus menghargai adanya kepemilikan swasta ini lima tanggung jawab perusahaan perusahaan sebagai wujud kepemilikan swasta ini bertanggung jawab dalam usaha akumulasi laba privat sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan tidak memiliki tanggung jawab sosial untuk menjajah terakan masyarakat meski begitu Nelly Berhal meyakini bahwa pasar sudah menjadi instrumen yang paling efektif dalam rangka membajukan kebaikan semua orang sebab kebaikan bersama dapat diperoleh melalui penjumlahan terbesar dari kebaikan individu-individu yang terlibat di dalam pasar Globalisasi dipandang kaum globalis sebagai fenomena yang disebabkan oleh adanya neoliberalisasi perekonomian kegiatan ekonomi merupakan driving force yang dianggap sebagai aspek mendasar yang menyebabkan globalisasi dengan kata lain ekonomi membuka terjadinya globalisasi globalisasi sendiri mengarahkan berbagai kegiatan ekonomi menjadi suatu integrasi ekonomi global sebagai perspektif yang menelami aspek ekonomi neoliberalisme pun menelah pengaruh perekonomian dunia pada gejala-gejala globalisasi hingga kemudian perspektif ini mendominasi pemahaman umum atas globalisasi globalisasi neoliberal dijelaskan oleh Steger merupakan sebuah ideologi yang berkaitan dengan pasar dan perdagangan yang oleh Steger disebut juga dengan globalisme perbedaan globalisme dengan ideologi-ideologi sebelumnya adalah inovasi kaum globalis yang dapat mengorelasikan globalisasi dengan makna neoliberalisme sehingga terdapat pula perbedaan antara globalisme dan globalisasi globalisme dijelaskan sebagai ideologi pasar neoliberal yang memberi globalisasi sejumlah norma nilai dan makna sedangkan globalisasi dijelaskan sebagai proses yang dapat didefinisikan oleh sejumlah akademisi dengan berbeda-beda dan terkadang kontroliktif kaum neoliberal globalis berusaha untuk menenangkan apa yang mereka anggap sebagai liberalisasi pasar dalam ide-ide yang diasosiasikan dengan globalisasi meningkatnya kualitas hidup semakin efisiennya kegiatan perekonomian semakin terjaminnya kebebasan individu dan demokrasi serta berkembangnya teknologi merupakan beberapa keuntungan dari sistem liberalisasi pasar yang diklaim oleh kaum neoliberalis mungkin itu saja pemaparan materi dari saya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih